Halo guys, ketemu lagi di channel Erwan Gidalti dan ini adalah camcorder 4K dari Panasonic HC-X1500 yang adalah salah satu camcorder 4K termurah yang ada di pasaran saat ini bagaimana kameranya? langsung saja kita unboxing oke, kita buka paketnya sebenarnya paket ini sudah pernah dibuka pada waktu dikirim, sudah dibuka untuk mengecek kelengkapannya nah, di dalam dos ini ada kartu garansi yang sudah diisi ini garansi resminya Panasonic kemudian ada buku panduannya nah, di sini kemarin sudah dikasih memori-nya jadi memori-nya bukan seperti memori biasa tapi tipenya SD-XC nah, ini kwitansi atau notanya di Shopee totalnya di sini Rp26.000.000 Rp26.000.000 jadi untuk harga kamera ini kita adus di sini dan isinya yang pertama ini charger-nya kemudian ini ya, colokan untuk chargernya dia menggunakan tipe ini jadi kita pasti menggunakan ya, seperti ini colokannya charger-nya berikutnya ada untuk colokan seperti ini untuk charger-nya tapi saya menggunakan oke, ini kameranya kemampuannya bisa 32x zoom Panasonic 4K nah, kita lihat ini bagian lensanya untuk membuka lensanya dari sini encoder-nya sini ada untuk efek-nya filter-nya ini untuk settingan di bagian sini ada tombol exit menu iris gain searcher dan untuk on-off untuk bagian auto atau manual setiap kontrol-kontrolnya nah, kita buka di sini tempat untuk memorinya sudah dipasang memorinya kita punya dua slot memory slot 1 dan slot 2 untuk memilih slotnya kemudian AI level-nya white balance ini tombol on-off-nya kemudian display check dan thumbnail-nya bagian atas kita ada dikasih tombol zoom out zoom in-nya ini untuk lampu atau mic-nya di atas ada mic-nya yang ini kemudian di bagian sini kita dikasih pegangan yang cukup kokoh jadi the quality-nya juga cukup bagus kemudian ada mic-nya bagian ini untuk slot mic-nya kemudian ini untuk remote dan ini untuk transfer file di bagian sini kita dikasih baterai yang cukup besar ini baterainya kapasitasnya kapasitasnya 6.000 5.900 mAh 43W jadi cukup tahan cukup kuat bagian bawah ada slot untuk tripodnya nah di bagian sini ini tombol untuk merekam ini chargernya ini untuk headset kontrol suaranya dan ini untuk HDMI pakai HDMI full size kita coba hidupkan kamera untuk layarnya bisa di flip seperti ini kualitasnya cukup baik karena dia bisa merekam dengan 4K 60fps atau 50fps sekilas tampilan kamera ini cukup mini tidak terlalu besar seperti camcorder tapi dia memiliki kualitas yang cukup baik tidak terlalu tak tidak terlalu Oke ini adalah contoh perekaman dengan menggunakan kamera ini di resolusi full HD 60 fps jadi komputer saya hanya bisa menerima dengan full HD jadi saya menggunakan full HD sementara lagi hujan coba kita tes zoomnya yang 32 kali ya cukup detail sekalipun sudah 32 kali zoom kita lihat di belakangnya seperti blur dan itu bagus Hai dan cukup halus pada saat kita zoom out zoom in sementara lagi hujan Hai Oke saya akan coba berjalan dengan kamera ini apakah dia tetap stabil ya ini saya sedang memegang kamera ini dan berjalan ya terlihat cukup stabil di dalam kamera sementara hujan Hai Oke Hai demikian video saya kali ini semoga bermanfaat untuk anda untuk anda yang ingin membeli kamera ini link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya sampai jumpa di video saya person selamat menikmati